Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Sekarang aku bakal bikin review yang kedua Tentang kekuatan Gigi dental implant Aku udah ada Apel, nanas Dan juga buah pir Dan aku bakal cobain satu-satu Terus kasih liat ke kalian semua Gimana Kekuatan dari dental implant ini Yang pertama dari yang paling Soft dulu karya Kita cobain buah pir Udah ada buah pir Belum dicuci, wait Taro Oke ini udah dicuci Sekarang aku mau coba Jadi Sebelum pake dental implant itu Aku kan pake gigi lepas pasang Nah gigi yang lepas pasang itu Susah banget, enggak susah banget sih Agak susah untuk Makan Kayak gini secara langsung tuh susah banget Karena Dia tuh enggak kuat gitu Nah sekarang Aku mau coba Kalau pake gigi Implant itu Gimana Apa kekuatannya sama kayak gigi asli Check it out Btw ini enggak Enggak soft Terusnya juga keras Iya Jadi gigi peranak Disini kan So that's it Buat yang pertama Abis ini aku mau cobain Buah yang lain Yang kedua Aku mau cobain nanas Jadi nanasnya udah dipotong-potong Oke Kita cobain Kalau ini Malah lebih Lebih mudah makan ini Daripada makan yang Pir tadi Soalnya Kalau emang makan langsung Dari buahnya Itu emang lebih susah Daripada makan Buah-buahan potong Terima kasih lihat Dari samping Sekarang ke buah yang ketiga Apple Tadi aku udah sempet makan So Kita mau makan apple Secara langsung Karena ini baru pertama kali Aku makan apple Secara langsung Setelah Hampir 4 tahun Selama ini Aku kalau makan apple Selalu dipotong-potong dulu Nah sekarang Aku mau cobain langsung Langsung digigit And Ya jadi temen-temen bisa lihat Seberapa kuat Kekuatan dari Gigi implant Agak susah sih Tapi ini Better dari Gigi yang lepas pasang Cobain sisi yang lain Yang belum digigit Ini aku coba Itu tadi review Dari Gigi implant Kekuatan gigi implant Kalau ada yang pengen tahu Seberapa kuat Gigi implant itu bisa Ngegigit Buat makanan-makanan lain Bisa komen di bawah ini Sekian Dan terima kasih Bye Bye selamat menikmati